Sampai tak kurang dari para politisi Indonesia mencuri kesempatan bagaimana mereka menebar bahwa mereka seolah-olah menjadi orang yang paling berbahagia. Orang yang begitu bangga dengan memberikan ucapan selamat. Tapi uniknya, foto Grecia Poli'i dan Apriani justru ada di belakang mereka. Seolah-olah mereka lah obor, mereka lah yang menuntun atlet-atlet itu berprestasi. Padahal aslinya ya cuma numpang-nampang, salah sih? Enggak salah. Ong namanya eforia boleh saja, saya pun mau begitu tapi saya malu. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Olimpiade Tokyo 2020 menjadi eforia olahraga nasional Indonesia. Betapa tidak ketika itu dua putra bangsa terbaik, dua atlet yang luar biasa, pebulu tangkis nasional, Grecia Poli'i dan Apriani, meraih medali emas di pesta sejagat itu. Sangat bergensi. Masuk final bahkan meraih medali emas di Olimpiade. Perolehan satu emas ini turut meningkatkan peringkat Indonesia dari peringkat ke-57 ke peringkat ke-34. Itu peringkat ke-34. Eforia itu langsung menyebar. Jadi tidak terlalu salah kalau kemudian Grecia dan Apriani didapuk menjadi orang pemersatu bangsa. Ketika itu semua anak-anak bangsa bersatu, semuanya merasa memiliki. Bayangkan disitu tidak ada sekat, tidak ada yang namanya kepentingan agama, politik, latar belakang budaya dan sebagainya. Semua menyatu menjadi satu bahwa Indonesia punya atlet yang luar biasa. Jadi kalau saya pikir, Eforia itu memang bukan cuma milik dari Grecia dan Apriani. Dan memang terbukti, begitu mereka kembali ke Indonesia, ternyata mereka mendapatkan sambutan luar biasa. Bukan cuma sambutan pengawungan bunga, tetapi sejumlah, sejumlah rupiah pun akan mereka dapatkan. Dari pemerintah sudah pasti mendapatkan 5 miliar rupiah. Belum lagi kemudian sejumlah pihak juga ikut menambah pundi-pundi rekening bank mereka. Sampai tak kurang dari para politisi Indonesia mencuri kesempatan bagaimana mereka menebar bahwa mereka seolah-olah menjadi orang yang paling berbahagia. Orang yang begitu bangga dengan memberikan ucapan selamat. Tapi uniknya, foto Grecia Poli dan Apriani justru ada di belakang mereka. Seolah-olah mereka lah obor. Mereka lah yang menuntun atlet-atlet itu berprestasi. Padahal aslinya ya cuma numpang-nampang. Salah sih? Nggak salah. Uang namanya euforia boleh saja. Saya pun mau begitu, tapi saya malu. Saya cuma ingin sedikit menyoroti persoalan olahraga nasional. Karena pada 9 September itu bertempatan dengan hari olahraga nasional. Bagaimana dengan kondisi olahraga Indonesia yang saat ini betul-betul berada di posisi yang begitu menurun. Kalau kemudian pandemi menjadi penyebab utama itu tidak terlalu salah. Persoalannya adalah olahraga nasional memang seperti kehilangan bentuk. Bahwa kemudian kita meraih medali emas di Olimpiade itu juga bukan hal yang aneh. Karena bulu tangkis sejak lama sudah memiliki yang namanya tradisi emas. Dimulai dari pasangan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang menyumbang dua medali emas di Olimpiade Barcelona. Itulah medali emas pertama di Olimpiade. Sebuah pesta olahraga yang begitu bergensi dan penuh heroisme di dalamnya. Kita semua merasa bersatu. Tapi setiap kali kita melihat prestasi olahraga maka kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya bulu tangkis dan angkat besi. Cuman dua itulah yang paling sering menyumbang medali di multi-event sekelas Olimpiade. Sisanya? Apalagi sepak bola. Nah 9 September ini seharusnya menjadi momentum. Terlebih pada tahun ini. Pada Oktober mendatang itu dilakukan pekan olahraga nasional di Papua untuk pertama kalinya. Tapi saya juga ingin sedikit menyoroti bagaimana kemudian prestasi anak-anak bangsa. Karena yang harus kita pahami adalah olahraga itu adalah alat pemersatu bangsa. Disitulah kita juga harus tahu bagaimana perjuangan para atlet. Mereka memeras keringat. Mereka kemudian menyingkirkan masa mudanya untuk kemudian berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau kemudian Apriani dan juga Gresiam hanya mendapatkan 5 miliar bagi saya pribadi itu adalah sangat kecil. Walaupun saya nggak punya duit tapi buat saya itu penghargaan yang terlalu kecil. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian mereka menghabiskan masa muda mereka hanya untuk berolahraga. Dan kemudian puncaknya sampai di Olimpiade dan itulah memang hasil yang mereka dapatkan. Itu bukan hanya sekedar satu malam, simsalabim, tidak. Semua itu dilakukan dengan tetesan air mata dan darah. Semua dilakukan secara bertahap. Seorang juara tidak pernah dilahirkan. Juara harus dicetak. Nah mencetak juara itu butuh effort, butuh dukungan luar biasa. Jangan kita gembar-gembar setelah mereka menjadi juara. Seolah-olah merasa paling yang paling dan paling berkepentingan. Merasa bangga seperti para politisi itu. Kalau buat saya itu suatu hal yang sangat naif dan bahkan memalukan. Jadi sekali-sekali ya turunlah langsung ikut pembina. Jangan kemudian ambil bagian seperti orang yang paling berjasa. Indonesia sebetulnya memiliki banyak potensi. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa begitu sulitnya kita mencari? Mencari atlet-atlet yang berprestasi. Disinilah sebetulnya kita membutuhkan yang namanya political will pemerintah. Sudah berapa lama kementerian pemuda dan olahraga berdiri. Sudah berapa lama mereka dipimpin oleh para menteri. Tetapi toh sampai hari ini semua tidak banyak yang kita hasilkan. Paling tidak justru disinilah harus kemudian kita turun. Kita meneliti lagi apa yang salah dengan negeri ini. Apa yang salah dengan prestasi-prestasi anak bangsa. Bayangkan kita mencintai sepak bola misalnya. Tetapi kenapa kita begitu sulit untuk mencari 22 pemain saja untuk dididik. Ketika waktu lalu kita pernah ingin mencetak sebuah tim, full tim kemudian mereka dikirimkan berkompetisi di luar negeri, hasilnya juga tidak banyak bicara. Sekali lagi apa yang salah dengan prestasi olahraga di negeri ini. Nah, kenapa momentum hari olahraga nasional pada 9 September ini kita tidak jadikan ajang untuk berbenah diri. Ajang untuk melihat betapa kita begitu kering prestasi. Mau sampai kapan kita selalu bertumbuh pada bulu tangkis dan angkat besi untuk tampil di Olimpiade. Nah, saya hanya sedikit mengusulkan kepada para pembangku negeri ini. Terutama bagi mereka para stakeholder olahraga. Mulailah dengan pembinaan usia dini. Kalau perlu kita mundur 2-3 langkah ke belakang untuk kemudian menghasilkan satu langkah yang cemerlang. Yang namanya kompetisi adalah induk. Yang namanya kompetisi adalah muara dari sebuah pembinaan olahraga. Jangan pernah kita bermimpi bahwa kompetisi itu tidak ada hasilnya. Itulah dibutuhkan orang-orang gila di dalam dunia olahraga. Mereka yang betul-betul mau melindungi, mau mencari, dan kemudian mereka membina olahraga. Jadi, olahraga bukan politik. Tapi kita bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari politik bangsa. Apa yang terjadi? Kalau kita mundur sejenak ke zaman Soekarno dulu, kita punya Ganevo. Di situlah bagaimana seorang Bung Karno menjadikan Indonesia begitu luar biasa. Tetapi setelah segini, kita seperti tidak berdaya. Saya hanya ingin mengatakan, kita harus memiliki yang namanya cetak biru. Kita harus memiliki yang namanya blueprint. Blueprint olahraga. Sampai hari ini saya belum melihat adanya blueprint olahraga yang betul-betul mumpuni. Kita begitu banyak program-program. Kita ada Garuda Emas. Kita dulu memiliki yang namanya Satlak Prima. Badan yang diserahi tanggung jawab untuk membantu mencetak atlet. Dengan yang namanya teknologi tinggi. Tapi toh kita tidak melanjutkan itu semua. Ada apa sebenarnya? Apakah kemudian olahraga menjadi bagian barter politik? Kita tidak tahu. Tapi yang ingin saya katakan adalah, sampai kapan kita mau seperti ini? Sampai kapan kita mau bergantung kepada bulu tangkis dan angkat besi? Cabang olahraga di Indonesia begitu banyak. Di sinilah butuh keberanian, butuh keputusan yang luar biasa dari pemerintah. Tentukan cabang olahraga prioritas. Tentukan mana cabang-cabang olahraga yang memang bisa menghasilkan medali seperti bulu tangkis. Apakah kemudian negara mau menanggung 34 misalnya, 34 atau berapa puluh cabang olahraga? Kenapa tidak dilakukan yang namanya semacam ranking? Kenapa tidak dilakukan semacam prioritas? Mana olahraga utama? Mana olahraga yang madia? Mana olahraga yang pertama misalnya? Semua ada konsekuensi-konsekuensi. Kalau kita bicara tentang olahraga utama, semua ditanggung pemerintah. Kalau kita bicara olahraga yang madia, setengah-setengah. Setengah pembiayaan pemerintah, setengah pembiayaan organisasi. Atau kemudian kalau kita bicara yang pertama misalnya, semua ditanggung oleh hinduk organisasi olahraga. Semua dilakukan dengan secara adil. Jadi kenapa kita tidak melakukan itu? Sampai kapan lagi kita akan bergantung. Olahraga populer, seperti sepak bola misalnya, jangan pernah kita bermimpi menjadi juara di multi-event. Menjadi juara di tingkat sea game saja, itu adalah menurut saya seperti sebuah keajaiban dunia. Bisa diperhatikan, kita banyak sekali membaca bagaimana prestasi sepak bola Indonesia. Untuk tingkat sea games misalnya. Nah, mau apa lagi kita? PON di Papua nanti harus menjadi titik tolak bagi pembinaan olahraga nasional. Sekali lagi, yang namanya olahraga, yang namanya atlet, itu tidak bisa dilahirkan. Atlet harus dicetak. Mencetak atlet butuh effort, butuh perjuangan luar biasa. Hargailah mereka. Hargailah para atlet. Hargailah perjuangan mereka. Ya, mereka yang sudah membuang masa mudanya untuk latihan-latihan dan latihan, kemudian mereka untuk bertanding. Mereka berjuang. Jangan cuma label pahlawan saja yang disematkan begitu mereka kembali. Ketika mereka kalah, justru diterca. Bukan begitu caranya kemudian menghargai olahraga. Jangan lagi kita kemudian mendengar kabar, ada atlet yang sudah berprestasi bagi bangsa dan negara sampai kemudian keleleran di masa tuanya. Tak pantas rasanya kalau mereka sampai menjual medali. Tak pantas rasanya kalau mereka sampai menjual sesuatu untuk menyambung hidupnya. Padahal mereka sudah berbuat banyak untuk bangsa ini. Kita sebagai orang yang menghargai perjuangan seorang atlet. Jangan cuma sekedar melebelkan pahlawan ketika mereka mendapatkan kemenangan. Tapi jagalah perasaan mereka. Jagalah kondisi mereka ketika mereka sedang mengalami kekalahan. Karena perjuangan tidak serta-merta. Simsalabim, satu malam selesai. Perjuangan menjadi seorang atlet berprestasi butuh waktu yang lama. Disitulah pentingnya peran negara dan juga kita sebagai orang yang menyukai olahraga. Mau sampai kapan kita seperti ini? Harus digarisbawahi. Lagu Indonesia Raya hanya berkumandang ketika seorang atlet meraih medali emas di level internasional. Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade. Di ajang-ajang multi-event ataupun ajang-ajang kejuaraan dunia. Dan juga kedatangan kepala negara secara resmi. Jadi cuma dua event resmi yang membuat Indonesia dikenal di tingkat internasional. Kedatangan presiden di satu negara dan juga atlet yang meraih medali emas. Selebihnya tidak seperti itu. Jadi kapan kita menghargai perjuangan mereka? Tak mudah menjadi atlet. Tak mudah kemudian membina mereka. Tinggal sekarang kita mau apa? Selamat menikmati.